Halo, jumpa lagi dengan saya Marcel Di video kali ini saya mau review makanan Jadi makanan ini masuk dalam makanan yang berkuah-kuah ya Jadi makanan ini namanya, ya pasti udah pernah denger ya Namanya adalah baso aci Jadi sebenernya saya pernah sih makan baso aci sekali Sebelum ini, sekali doang, gak enak guys Jadi maksudnya ini baso aci itu dibasok mangu Makan tepung sagu doang dikoreng Rebus gitu ya guys Nah, nama baso aci-nya ini namanya baso aci akang Jadi kalau lo liat di media sosial ini Baso aci yang terkenal di depok itu baso aci akang ini Tapi ya karena mungkin saya juga belum pernah nyoba ya Kita coba aja sekarang ya Ini kondisi juga lagi hujan jadi ya anget-angget Dan dia mengklaim, mengklaim gak pake micin ya Jadi kita coba aja Ini ada di labelin ya Pakai lapar, eh paket lapar Kelihatan tulisan tangannya paket lapar Yang ini paket normal Jadi tadi kita mesen dua ya Kami maksudnya, kami mesen dua Satu paket lapar, ada tulisannya tuh Gak jelas ya, tulisannya ada paket lapar Dan satu ciwol Nah, isinya beda guys Jadi yang membedakan itu isi dalam sininya Nah, untuk Apa sih, kayak topik-topiknya sama nih guys Jadi saya liat ya, saya buka ya Ada sambalnya pertama Terus ada Sambal lagi tuh Terus ada kayak pilus-pilus tuh ya Pilus Aduh makan baso, mau kayak pilus guys Ada cabai bubuk tuh Cabai bubuk ya Terus ada ininya nih Inilah baso acinya tuh Yang digoreng lah Tuh, ada kayak pilus-pilus gitu Terus ada Kayak batagor-batagor baso gitu lah Pokoknya, liat aja Tuh, liat dah Ya Oke, saya buka Ini kayaknya udah disiapin sebelumnya guys Ya, saya tuang aja ya Saya tuang aja Saya makan yang Paket lapar aja ya kayaknya ya Paket lapar nih Nanti kayaknya saya bakal makan nasi guys Karena Kalau gini doang gak kenyang kayaknya Aduh, kita kenceng banget lagi Ya iyalah Panas berkuah gini Ternyata guys nih Susah banget guys Aduh Saya kayaknya gak bakal pakai Kacang-kacang ini ya pilus Gak usah lah Gak penting Ini aja yang isiannya kayak gitu Ini, ini terlihat gak tuh guys Nah tuh ya Tuh Sama ini Paket laparnya Tapi saya gak mau pakai lapar Ini siap aja Berarti ini mungkin yang Kuah-kuahnya ini yang Keringnya gitu ya Aduh, bocor lagi guys Pasti kayaknya guys Ah, elah Singkirin dulu guys Ini berantakan banget nih Ya Ya, saya mau coba dulu Mungkin yang pertama karena ini masih panas ya Jadi mungkin saya tiup dulu nih Kuahnya dulu ya Kalau untuk asin Ini gak begitu asin guys Malah cenderung ada manisnya Kalau menurut saya Dan bisa jadi bener nih gak pakai micin Karena gak gurih-gurih amat Dia manis justru Lebih ke arah manis nih Lebih ke arah manis Dan gak asin-asin banget Pas Iya nih, lumayan Yang sebelumnya saya makan tuh Basu aci apa tuh Pokoknya tuh Asin banget Daging tuh Micin banget sih Kita coba nih ya Ininya nih Tuh salah satu dari isian yang kering tadi Ini 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 kelubuk guys Ini kelubuk aja kayaknya Nah ini juga kelubuk ruang Sekarang kita coba basunya ya Basu aci nya nih Nah ini yang tadi di dalam Di dalam kuah-kuahnya tergabung ya Inilah basu aci nya Jadi sagu Kemudian kayaknya ada isinya tuh Terlihat dari sini ya Ada kayak isinya di dalamnya Isinya Apa nih gak? Tulang rawan guys Isinya guys Ya ini isinya tulang rawan sapi Yang pokoknya tulang-tulang Tulang muda apalah Pokoknya tulang-tulang gitu lah Lumayan Karena saya lagi lapar juga Mungkin terkena nasi Lebih enak lagi Nanti setelah ini saya pake nasi deh Terus saya coba lagi Bentuknya kayak soma ini sekilas Ada kayak pangsit-pangsitnya Tuh Tulangki soma yang apalah Bayangin aja guys Cuma kelubuk isinya Isinya temung saku doang Ya ampun dah Ya ini kulit somanya Kulit pangsit maksudnya Menurutnya dikasih sagu doang Yang asin Saya gak mau ke cabe-cabe ya Saya pengen rasa yang bener-bener muni aja Dan menurut saya ini Boleh lah guys Tapi kalau harganya sih gak logis ya guys Ini katanya harga Rp25.000 Jadi promo jadi Rp14.000 Gak menurut saya ini Bikin ginian mah ya Elah Modal kulit somai doang Kulit itu berapa sih Lo gak guys Kulit pangsit guys Itu Rp3.000 Itu dapet 100 lembar kali ada Yang murah banget Terus sagu-sagu doang Ya elah Paling yang modal tulang sapi doang Disini Isinya cuangkinya ini Udah Masa lama-lama Kalau saya ini rekomenet sama enggak Kalau untuk dari harga Saya gak rekomenet Karena mahal guys Bener Rp25.000 lo mendingan beli Baso Apa namanya Baso urat sekalian Baso bonogiri Dapet Rp25.000 Udah lengkap itu yakin Atau bakwan malang udah lengkap Rp25.000 Nah ini sagu doang isinya Rp25.000 Rp25.000 Yaudah lah Kalau dari saya udah sekian aja Gak usah lama-lama ya Baso Baso Aci gini doang Kalau menurut saya rekomenet apa enggak Enggak guys Sekarang gini Lo bayar Rp14.000 Udah promo nih Rp14.000 Ini gak lebih baso malang Baso malang tuh Rp12.000 Rp14.000 juga udah naik-enak Maksudnya udah Udah lo makan baso gitu loh Ada tahunya Ada basonya Ada Sama kaldu Ya gue juga gak yakin nih Kaldunya kaldu asli apa enggak ya Cuman Kalau lihat dari rasanya sih Gak begitu gitu juga sih Kalau menurut saya Ya gak apa-apa lah Namanya buper-perpendapatnya gak Saya sih Ya menurut saya gitu Jadi Kalau punya uang Apalagi kalau gak proper Rp25.000 guys Bener Rp25.000 lo beli baso malang citra Itu udah Udah lengkap guys Bila beli baso begini Isi sagu doang Tapi yaudah lah Karena ini Ya namanya pengen coba aja Dan Lagi promo juga Jadi udahlah Review dari saya Oke Jangan lupa Like video ini Subscribe channel saya Supaya saya bisa subscribe balik Ya kita tukar-tukar konten Komentar boleh Bang menurut saya enak Ya udah Ya apa-apa Kalau menurut anda enak Ya gak apa-apa Saya juga enak Cuman gak value for money aja Terus Share juga boleh Tentu jalan kesehatan Protokol 5M tetap dijalankan Tetap semangat Tetap berdoa Semoga korna segera berlalu Sampai ketemu lagi Dadah Tentu jalan kesehatan